Dalam Islam telah diajarkan zikir-zikir tertentu Agar tak kala kita zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasa capek sedikit pun tidak hingga kepada kita Kemudian juga yang lainnya, penyakit dan lain sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mengajarkan kepada umat Islam Tata cara untuk hal tersebut Bagaimana menangkalnya dan bagaimana menjaga diri dari hal tersebut Banyak zikir yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Terutama Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau Beliau banyak menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan zikir Yang apabila zikir-zikir tersebut dibaca Baik di waktu pagi maupun waktu sore Maka tidak ada satupun yang membahayakan dia dari malapetaka Baik itu musibah, baik itu penyakit, baik itu gangguan syaitan yang terkutuk Di antara salah satu contoh yang pernah kita sebutkan pertemuan lalu Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis yang diriwati oleh Imam Bukhari dan Muslim Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah Ketika kapan? Di setiap malamnya Malam mau tidur baca Atau sebelum tidur baca Atau ketika lagi santai baca Kita baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah Dan saya yakin semua kaum Muslim sudah menghabar Dan ini sangat mudah untuk kita habar Rasulullah SAW mengatakan Maka dua ayat tersebut dapat mencukupkannya dari penyakit-penyakit Dari bahaya Dalam kitab beliau Beliau mengatakan Menurut pendapat yang paling sahih adalah Arti daripada kafata itu adalah Kafatahu mi syarrin ma yu'zi Cukup mencukupkannya Dari semua keburukan Yang dapat mengganggunya Yang dapat menyakitinya Penyakit itu bagian dari hal-hal yang mengganggu kita Terkadang kalau kita lupa berfikir kepada Allah SWT Dari hal-hal tersebut Maka ingat jangan lupa baca dua ayat Di waktu pagi juga bisa kita baca Di waktu sore Tapi ingat diutamakan baca di waktu malam Di lain latin di waktu Di waktu malam Barang siapa atau siapa saja yang membaca doa ini Umum Yang kecil maupun yang besar Yang laki maupun perempuan Semuanya akan Allah SWT Mendungi mereka dari hal-hal yang mereka benci Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!